Sementara kemarin, suasana harum mewarnai pemakaman Bripkar Rahmat Effendi, anggota polisi yang tewas ditembak sesama anggota polisi lainnya pada Kamis kemarin. Ya, Ishak Tangis mengiringi kepergian jenazah yang dimakamkan di tempat pemakaman umum Geraha Prima Jonggo, Bogor, Jumat Sian. Jenazah Bripkar Rahmat Effendi tiba di komplek pemakaman umum Geraha Prima Jonggo, Kabupaten Bogor, Jumat Sore. Korban penembakan oleh sesama anggota polisi tersebut dimakamkan dengan upacara kedinasan kepolisian yang dipimpin langsung oleh dirilantas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Yusuf. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di Satuan Lalu Lintas, Polda Metro Jaya. Suasana haru dan ishak tangis dari keluarga juga rekan-rekannya almarhum mengiringi kepergian polisi beranak dua ini. Selama ini, Bripkar Rahmat Effendi dikenal cukup baik. Di mata keluarga, almarhum dikenal sebagai sosok yang gemar menolong saudara yang kesusahan. Keluarga juga berharap insiden yang menewaskan korban bisa diusutuntas sesuai prosedur hukum demi memberikan rasa keadilan. Tidak membeda-beda. Saya dapat orang tua maupun saudara-saudaranya. Dalam bertugas pun begitu. Bila memang ada saudara-saudara baik dari pihak istri maupun dari pihak dia sendiri yang membutuhkan keluruan tangan, baik itu saudara kandung maupun saudara ipar, dia bantu. Terasa banyak orang yang merasa terhilang, kehilangan. Dan dengan kejadian ini, kami keluarga minta diberikan keadilan, seadil-adilnya untuk pelaku sesuai hukum yang berlaku. Itu saja. Beripka Rahmat Effendi tewas mengenaskan ditembak oleh sesama polisi di Posek Cimangis Depok, Jawa Barat. Pelaku penembakan Brigadir Rangga Tianto kini masih dalam proses pemeriksaan dan penahanan. Selain terancam dipecat dari kepolisian, aksi brutal pelaku pun berpotensi untuk diganjar hukuman penjara sumur hidup atau bahkan dihukum mati. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET.